Terima kasih telah menonton Kasat lantas Polres Tabes Makassar mendirikan tuguk Nalpot Brong di halaman pos lalu lintas yang ada di ujung jalan Andi Pangeran Pitarani, Jembatan Layan Playover Kota Makassar, Jumat sore. Hal itu dilakukan guna masyarakat menyadari Nalpot Brong sangat merugikan masyarakat. Sehingga Kasat lantas Polres Tabes Makassar AKBP Zulanda mengungkapkan Nalpot Brong sendiri mempunyai suara sangat bising, membuat para pengendara di sekitarnya merasa risih dan tidak nyaman. Tuguk yang dibangun tersebut memakan anggaran sebesar 2 juta rupiah. Harapannya para pemilik Nalpot Brong memiliki kesadaran terhadap berkendara dengan menggunakan suara bising. Masyarakat yang melihat tubuh ini akan memaham bahwa dengan adanya Nalpot Brong, itu otomatis akan memekahkan belinya. Makanya saya silurkan wajah. Nah di depannya saya akan, sudah ada batu yang bertuliskan Nalpot Brong ini di mana Hati Nurani. Dengan harapan, dengan adanya tulisan mempertanyakan Hati Nurani, kita mengejar daripada para pengendara yang menggunakan Nalpot Brong ini untuk sadar. Kita terpanggil dari dalam dirinya untuk mengganti Nalpotnya menjadi Nalpot standar kembali dan tidak memekahkan dirinya. Diketahui pihaknya telah melakukan razia terhadap toko-toko otomotif yang berjualan Nalpot Brong di Kota Makassar. Hanya saja penutupan penjualan Nalpot Brong dengan cara online belum bisa dilakukan. Lantaran banyaknya toko Nalpot yang bersebaran di platform pusat penjualan online. Usmawandirara, Slebest TV